dan kita jumpa kembali teman-teman tetap di serabutan channel selamat datang untuk pengguna baru atau yang baru saja menemukan video-video di channel ini selamat datang terima kasih sudah mampir dan untuk semuanya terima kasih untuk segala dukungan dan supportnya untuk channel ini teman-teman kali ini kita akan membahas satu PCB SMPS ya artinya teman-teman sudah banyak yang paham ini adalah varian terbaru dari badak ramping dimana pada bagian trafo ini dia sudah support untuk jenis koker LTG yang memiliki ketebalan yang sangat tipis ya Nah seperti ini ini adalah trafo yang CPR dan tipe LTG jadi ini sudah support ya pada PCB ini kenapa dia bolong karena disini ini sebagai nanti bagian kawatnya itu biar dia tidak apa namanya ya biar ketebalan dari kawat pada trafo ini bisa masuk ke bagian bawah seperti itu ya sehingga nanti model SMP nya bisa sangat tipis seperti ini nah buat yang memiliki dan juga atau sudah merakit PCB SMS ini mungkin ada kendala baiknya untuk menonton video ini karena disini kita akan membahas mereview hasil dari PCB ini dan saya kira kesimpulannya itu hasilnya sama teman-teman enggak ada jauh beda dengan PCB versi sebelumnya bahkan saya kira disini banyak peningkatan upgrade ya karena untuk ATT untuk tanator ATT nya disini sudah menggunakan tanator yang lebih besar yaitu tipe A1020 atau A2165 seperti ini yang mana pada versi sebelumnya itu menggunakan monitor kecil 2N5401 menurut si pemilik dari PCB ini ini lebih-lebih kecil ripple teman-teman ripple yang dihasilkan oleh rangkaian PFC nya dan setelah coba kemarin memang agaknya bagus meskipun sebelumnya ada kendala teman-teman dan Alhamdulillah sekarang sudah jadi dan ini dia adalah hasil perakitan dari PCB ini jadi catatannya memang ada beberapa yang perlu dikoreksi teman-temannya kemarin ini sempat kendala pada bagian PFC jadi kemarin ini saya sempat mengalami kendala kendala-kendala karena biasanya sama rakit pada versi sebelumnya itu SMP itu saat di-load harusnya senyap ya tidak ada suara ngeses tidak ada suara derik yang disebutkan oleh dari korpsi nya tapi santanya rakit ini dia ada suara menjerit dia pada blok PFC nya jadi ada koreksi untuk PCB ini sehingga teman-teman nantinya tidak kesulitan Hai ah untuk ininya sebentar apa saja yang khas kita cermati untuk PCB yang baru ini Hai yang pertama teman-teman kemarin saat saya bikin Hai saat jelut itu ada suara ngeses suara berderik pada PFC nya awalnya saya mengira mungkin karena jalur layout yang sudah berubah sampai yaitu jalur ini saya kelupas ternyata bukan-bukan ya teman-teman ternyata kemarin itu kenapa saya hasilnya itu berderik saat di-load dan terlihat terlalu tinggi ripple ya sehingga saat itu itu cahaya lampu bohlam di ruangan dengan satu berkedip-kedip ternyata kemarin saya menggunakan resistor 2 ternyata kemarin saya menggunakan resistor 2 m2 ini dua kali 2 m2 ini dengan resistor yang berbeda seperti yang biasa saya pakai kemarin ini saya menggunakan resistor metal oksid dengan nilai koma 4 4,7 Mega kamu yang beli seperti ini juga dan ini setelah saya ukur resistor ini memiliki selisih nilai yang sangat jauh kemarin saya ukur itu harusnya dia nilainya ke 4,7 atau saat diukur dia memiliki nilai sampai 55 Mega ada toleransi yang berlampau cukup jauh dari nilai aslinya jadi saya berinisiatif kemarin menggunakan resistor yang jelek seperti ini teman-teman ya karena nggak ada lagi stok yang biasa saya bisa pakai biasanya saya pakai yang metal film setengah watt Taiwan itu cuma pas lagi kosong dan setelah saya ukur ini ini dan nilainya cukup pas yang mendekati 2,2 mAh ya 2,2 mAh 2,2 Mega dan saya pasang disini nah seperti ini teman-teman bisa kita lihat nah maaf yang agak-agak gelap ya karena kalau saya menyalakan dengan kamera lampu di kameranya HPnya langsung panas teman-teman seperti ini dan ternyata memang dari itulah kenapa saat dilute kemarin hasilnya menjerit karena memang nilai untuk resistor ini teman-teman harus menggunakan nilai yang sesuai sebaiknya menggunakan 2 m2 dua kali dengan toleransi 1% seperti di restor Taiwan ini yang pertama terus jika teman-teman mendapati SMP ini loyu hasilnya tidak seperti biasanya itu karena memang mungkin ada koreksi ya ada perbedaan jalur teman-teman antara yang pertama resistor sensor pada pin 4 ICNCPnya ini yang mana ada dua resistor yaitu 2K2 ini dan 4K7 pada versi sebelumnya Hai resistor yang berfungsi sebagai soft start pfc-nya itu ada pada resistor 2K2 tetapi pada PCB ini setelah saya urut jalurnya yang menuju ke rally rally kecil ini ternyata resistor 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 soft start-nya itu ada pada restore yang ini yang berlain 4K7 jadi ini posisinya terbalik teman-teman jadi teman-teman tinggal diganti saja pastikan bahwa di sini ini adalah resistor sebagai soft start-nya yang mana saat SMP itu nyala seketika beberapa detik setelah ready ini on maka resistor ini akan terputus karena ini fungsinya hanya sebagai memberikan nilai resistansi yang rendah saat SMP nyala otomatis pfc-nya itu penguatannya kecil dan setelah apa namanya setelah SMP ini menyala sempurna maka real rally ini akan memutus resistor ini yang terhubung ke ground jadi intinya teman-teman tinggal balik saja yang di sini kasih 2K2 kemudian resistor utama yang yang fungsinya secara konstan yang terhubung langsung ke pin 4 dan ke ground ini adalah restore yang yang ini yang nilainya 2K2 tinggal dipindah teman-teman di sini kasih mulai 3K3 atau 4K7 kemudian yang di sini teman-teman kasih nilai 2K2 sebagai resistor sensor OJP nya sebagai resistor soft start-nya maksudnya seperti itu jadi seperti itu teman-teman ya ya memang ada perbedaan jalur kemarin sempat saya pelototi dan memang ada perubahan dan mungkin mungkin ya umab sendiri mungkin kurang piksa lah mungkin seperti itu jadi saya kira hanya dua ini saja kemarin kenapa hasil merakit PCB ini saya mengalami kendala teman-teman dan setelah saya perbaiki dan hasilnya bagus teman-teman ya sama seperti bahkan saya kira ini lebih bagus lah dari sebelumnya saat di load di 4 di 8 ohm di 4 ohm tidak ada suara ngeses dan sebagainya senyap teman-teman ya dan tenaga pun tenaganya pun juga luar biasa sama-sama besar seperti itu kemudian yang paling utama karena ini PCB nya sudah bagian atas sudah terlapisi oleh jalur grounding maka wajib hukumnya teman-teman selalu memberikan isolator isolatornya jangan tipis-tipis teman-teman bisa teman-teman menggunakan isolator beberapa lapis atau menggunakan apa namanya double tip disini termasuk di bagian trafo nya ini sebaiknya teman-teman kasih saja bahkan pada bagian GDT meskipun ini sudah ada lapisan cat nya teman-teman kasih saja mungkin pada GDT nya dibungkus secara total bentuknya sebentar seperti ini teman-teman ini bagian bawahnya jadi terlindungi sangat terlindungi terhadap permukaan PCB nya ini bagian bawahnya ini bagian atas jadi seperti itu saya kira untuk koreksinya kira-kira teman-teman kalau sudah melakukan PCB ini nanti hasilnya akan bagus juga nah sekalian saya terangkan untuk data dari SMP sini teman-teman ya untuk frekuensi PWM nya bentar untuk PWM nya ini saya setting di 50kHz atau mungkin 48 dengan memasang resistor 12k pada RT yang awalnya 10k saya pasang 12k sedangkan CT nya 1nf yang dipralel dengan kapasitor 100pf seperti itu ya untuk trafonya ini jumlah hitam primer itu 29 lilit karena targetnya 190 CT dan pada sekundernya itu 7 lilit dengan pfc nya ini output pfc nya itu 375 dengan rangkaian resistor yang saya pakai 2x680 kg dan yang paling bawah ini 470 kg itu menghasilkan output pfc 375 volt dan outputnya ini saya kira nanti pas di 90 volt yang penting trafonya sampean teman-teman jangan sampai salah lilit untuk induktansi nya teman-teman bisa kunci di 3mh sampai 3,5 3mh apalagi untuk mosfet nya seperti biasa tetap menggunakan 4760 semuanya ini untuk mosfet fbt nya bisa apa ya yang penting ampere nya itu 4 ampere 10 ampere bisa dengan nilai VDS 600 volt ini saya menggunakan 11N60C 11N60C untuk deode teman-teman seperti biasa menggunakan DSEP 60 60 ampere 600 volt pada mosfet fbt 4760 untuk induktor nya teman-teman kunci di 600 uh ini saya sudah buka secara lebar teman-teman ya untuk data-data untuk data-data sheet nya data-data pada SMP sini maksudnya jadi LPF nya ini 600 uh kunci di situ teman-teman pada ininya pada resistor sensei saya menggunakan 0,1 0,01 dengan 0,03 untuk air sensor pfc pada pin 4 IC saya menggunakan 4K7 teman-teman ya 4K7 seperti ini udah udah ini masih bisa terlihat jelas karena saya tidak bisa menyalakan lampu kamera karena tiba-tiba langsung HP nya menjerit ke panasan untuk output dari FBT nya ini seperti biasa kunci di 16 volt atau 16,3 bisa jangan di bawah 15 volt ya teman-teman ya ini juga kunci nya untuk elko ini menggunakan elko yang biasa saya gunakan elko sakti 1000 mikro 80 volt dimana ini mampu untuk 100 volt sampai 110 volt untuk diode outputnya ini saya menggunakan bekas bekas bukan dipunyanya mesin gas ya di 9202 ini cukup teman-teman seperti ini R SNC untuk ininya trafonya SMP nya 0,1 kali 2 terus apalagi saya kira sudah cukup ya teman-teman semuanya sudah saya jelaskan secara lengkap jadi kebangetan kalau rakyat ini nggak nggak jadi-jadi dan masih masalah karena harusnya ini bagus hasilnya dan langsung kita coba load saja teman-teman Oke sekarang kita akan load saja untuk mengetahui kemampuan dari SMS ini kita nyalakan SMS nya disini untuk tegangan listrik saya ini berapa ya 200 volt ya 200 volt biasanya ini normal ya cuma akhir-akhir ini kok turun itu biasanya listrik saya itu rata-rata di 220 volt sudah terhubung pada damai load 8 ohm voltage output dan ampere langsung saja kita gas seperti ini teman-teman kita lihat 1,2,3 di bandel 8 ohm nyaris SMP tidak ada suara derik atau ngeses ya salah satu tanda-tanda yang baik saya kira untuk suhu mosfet pun pendinginnya normal hangat ya ini dapat berapa barusan kita lihat juga drop terjun dari PLN nya Nah seperti ini 123 21 166 dan listriknya dia itu terjun di bawah 125 sekitar berapa itu 120 volt ya terjunnya PLN seperti itu jadi kalau di load 4 ohm pastinya tidak bisa teman-teman nanti kalau di load di 4 ohm ini dia terjunnya di bawah 100 volt nanti elektriknya misalnya seperti ini ya nah jadi kalau dicoba 4 ohm kita bisa lihat terjunnya PLN saya kita coba teman-teman ngeri-ngeri nih teman-teman ya itu 23 itu dia tidak kebayang itu jadi terjunnya sampai 50 volt AC ya jadi memang idealnya kalau di litik saya itu di 8 ohm ini sudah ketahuan dayanya teman-teman di 8 ohm disini 21 ampere 166 volt ya itu sekitar ya 3.600an di 8 ohm ini menggunakan listrik saya tetapi jika menggunakan listrik yang baik ya pasti ini tembus di 5.000 teman-teman dan itu sudah terbukti dengan beberapa yang sudah digunakan oleh rekan-rekan dan saya kira untuk SMPC ini dengan PCB yang sudah diperbarui ini bagus hasilnya teman-teman ya jadi saya kira saya sudah terangkan semua dari awal untuk PCB revisi ini ini di 2000 tigernya ini teman-teman ada beberapa ada ada 4 biji ada 4 kit ini untuk rencananya 4 channel teman-teman jadi saya kira itu saja untuk video kali ini review dari SMPS terbaru bedak ramping versi travel tech mudah-mudahan ini berguna ya untuk teman-teman dan sangat membantu sehingga proyek teman-teman dalam merakinan SMPC ini bisa berhasil dan sukses tetap selalu dukung channel ini sehingga kedepannya tambah sukses kita sukses bersama-sama sampai jumpa selamat menikmati